Halo co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu adalah di sini diberitahu bahwa Budi menabung uang sebesar 100 ribu awalnya. Kemudian bulan-bulan selanjutnya, Budi meningkatkan uang yang akan ditabungnya secara konstan sebesar 5 ribu rupiah. Nah maka kita tahu jika kita tuliskan mungkin di bulan pertama Budi menabung sebanyak 100 ribu. Kemudian di bulan kedua Budi akan menabung 105 ribu. Di bulan ketiga Budi akan menabung 110 ribu dan seterusnya. Karena di sini nilai tabungannya atau nilai uang yang akan ditabungnya selalu bertambah 5 ribu, maka kita tahu ini merupakan deret aritmatika. Karena di sini penambahannya 5 ribu. Nah pada deret aritmatika kita harus tahu dua buah rumus. Rumus yang pertama itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini untuk mendapatkan suku ke N-nya. Dan rumus yang kedua adalah rumus jumlah sampai suku ke N-nya. Yaitu SN sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN seperti ini. Nah sehingga pada soal di sini kita tahu nilai tabungan awalnya itu adalah 100 ribu. Itu adalah A-nya. A-nya menjadi 100 ribu. Kemudian karena penambahannya setiap bulan akan ditambah uang yang akan ditabungnya sebanyak 5 ribu, itu nilai dari B-nya. Jadi B-nya adalah 5 ribu. Seperti ini. Kemudian yang akan kita cari adalah kita akan mencari nilai dari U12. Mengapa U12? Karena di sini diminta total tabungan Budi selama satu tahun. Satu tahun itu 12 bulan. Jadi kita akan cari U12. U12 itu adalah banyaknya uang yang ditabung Budi pada bulan ke-12. Jadi kita akan mendapatkan A-nya 100 ribu. Kita masukkan ke dalam rumus UN. Ditambah dengan N-nya 12 dikurangi 1 menjadi 11. Dikali bedanya adalah 5 ribu. Seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan 11 dikali 5 ribu adalah 55 ribu. Menjadi 155 ribu. Seperti ini. Ini adalah U12-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencari S12-nya. Atau total tabungan yang dimiliki Budi selama 12 bulan dia menabung. Atau selama satu tahun. Itu caranya akan menjadi 12 dibagi 2. Dikali dengan A. Dimana A-nya adalah 100 ribu. Kita tulis 100 ribu. Ditambah dengan UN. Dimana UN-nya adalah U12. Atau 155 ribu. Jadi jika kita hitung kita akan mendapatkan 6 dikali dengan 255 ribu. Jawabannya akan menjadi RP 1.530.000 Atau jawaban yang tepat adalah A. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.